Shalom, perkenalkan nama saya Meriani Disini saya membahas tentang salah satu tokoh filsafat yang bernama Federico Enrico Federico Enrico Es lahir pada tanggal 5 Januari 1871 Dia adalah seorang matematikawan Italia yang memberikan konstribusi Penting para geometri dan sejarah dan juga filsafat matematika Biografi dari Federico Enrico Es Orang tua Federico Enrico Es adalah Gocomo Enrico Es dan Matiple Coriat Ketika ia berusia 13 tahun Dia bertemu geometrik untuk pertama kalinya Dan menjadi sangat mentrisias tentang subjek Ibunya menulis surat kepada adiknya Pada waktu itu tentu saja dia salah tentang cinta Enrico Es yang baru ditemukan untuk genitri Berlangsung seumur hidupnya Dia sangat suka pelajaran di sekolah Menengah seperti logika, epistemologi, pedologi, dan sejarah saints Dan keterkaitannya pada filsafat Kemudian berasal selama periode ini dalam hidupnya Federico mengikuti ujian sekolah terakhir pada musim panas Pada tahun 1808 Ia memasuki universitas bisa dia di anugerahi gelornya Pada Juni 1891 Pada tahun 1892 Ia meminta Guido Kastenufova yang berada di Roma Untuk menerima saran Tentang ke arah mana penelitiannya harus diambil Dia mengambil saran Guido dan bekerja pada permukaan ajaran Al-Jabbar Kadang-kadang berkolaborasi dengan Gaido Sebelum pindah ke Roma Untuk bekerja dengannya Dia menghabiskan satu tahun bekerja dengannya Sebelum pindah lagi Kali ini Katrion Dimana dia bekerja dengan Corrado Sengle Pada tahun 1893 Ia menghentikan Richard H. Digemetrie Sule Savicie Algebraic H. Kontribusi Penting untuk teori kemukaan Al-Jabbar Al-Riguel memberikan kontribusi penting pada geometri searah dan filsafat merek matematika Dia menghasilkan serangkaian makalah selama periode 20 tahun Bernama dengan Konstri Hova Dan akhirnya menghasilkan klasifikasi permukaan Al-Jabbar Dan Federico Al-Rigues meninggal di Italia pada tanggal 14 Juni 1946 Bersinlah pembahan saya Kurang lebihnya mohon dimaafkan Sekian dan terima kasih Shalom